Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Nusantara Joss ya. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 kecamatan paling maju di Kabupaten Silacap di tahun 2024. Siapkan catatanmu karena ini akan sangat menarik. Di urutan pertama, kita punya kecamatan Silacap Selatan. Kecamatan ini dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi, dengan banyaknya fasilitas umum dan akses yang baik. Silacap Selatan menjadi pilihan utama untuk investasi dan bisnis. Sektor perikanan dan industri di sini terus berkembang besar. Selanjutnya, kecamatan Silacap Utara. Dikenal dengan potensi perikanan yang melimpah dan industri yang sekarang tumbuh. Tawasan ini juga memiliki infrastruktur yang memadai. Ini menjadikan lokasi yang sangat strategis bagi para pengusaha. Di posisi ketiga, kita punya kecamatan Kesugian. Kesugian terkenal dengan sektor pertaniannya yang kuat. Pemerintah setempat telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup persyarakat dan mendukung pertanian berkelanjutan. Masuk ke kecamatan Majenang, yang berada di urutan keempat. Selain memiliki potensi di bidang pertanian, Majenang juga menawarkan keindahan alam dan pariwisata yang menarik. Upaya pengembangan aksebilitas semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kecamatan yang maju di kota Silacap. Dan terakhir, kecamatan Sampang. Dengan program pengembangan ekonomi yang fokus pada pertanian dan pengolahan hasil bumi, Sampang semakin menunjukkan kemajuan. Komunitas di sini aktif dalam berbagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Itulah 5 kecamatan paling maju di kota Silacap di tahun 2024. Setiap kecamatan memiliki keunikan dan potensi tersendiri, yang berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Silacap. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kecamatan mana yang menurut kalian paling menarik? Sampai jumpa di video selanjutnya.